Nah, nggak usah ukurannya segini aja kurang lebih 2 sendok Setelah itu kalau ada air kita kasih air, kalau nggak ada air Pisang tersediri dari jaringan pelepah-pelepah air yang mudah terserap dan masuk ke perbonggolan dan masuk ke pohon ini Terima kasih telah menonton Tidak masalah, tinggal kita potong Kita kasih pupuk Jadi ini adalah cara mempercepat pertumbuhan nanan pupuk lewat pohon yang sudah kita potong Jadi cara ini sangat efektif karena apa? Ini langsung akan terserap ke jaringan tanaman Langsung masuk ke area perbonggolan dari tanaman ini Sehingga bisa terserap dari anaan ini Daripada kita memupuk langsung ke area Kalau kita pas setelah memanen Itu menurut saya sangat efektif Selamat berjumpa lagi dengan channel ini Dan bagi anda yang baru tahu tentang channel ini Pertolongan, diberi inayah, diberi hidayah oleh Allah SWT Oke sahabat pitani pisang di seluruh Nusantara Saya akan mereview Jadi saya pernah membuat video Nah bisa dilihat videonya ini Judulnya Cara mempercepatanan Tapi kita buktikan dengan review Jadi saya sudah memperhatikan antara yang saya pupuk seperti ini dan tidak Jadi ini Ini kemungkinan saya pupuk kemarin disini Pohon kamera bisa mendekat Kemarin pupuk saya masukkan disini Kondisi pohon mungkin belum sebesar ini Dan saya melakukan pemukuan disini kurang lebih masih 10 hari 11 atau 10 hari Tahu lah 10 hari ke 12 hari lah 2 minggu Tapi daya serap pupuk sudah sangat terlihat jelas Saya meyakini sistem pemukuan untuk mempercepatkan anak seperti ini Karena apa? Unsur dari pisang itu adalah air pelepah Jadi Kalau ini dikasih pupuk Pelepah-pelepah ini terserap Akan masuk ke jaringannya pisang ini Dan akan terserap Perbonggolan ini Karena perbonggolannya masih satu Jadi bisa terserap Mudah cepat besar Bisa dilihat yang lainnya Disini Moko Kamera kan Ini Ini masih berapa hari Yus Sama dengan itu kurang lebih 10 sampai 2 minggu Ada videonya berapa hari yang lalu Dan Alhamdulillah Videonya juga banyak mendapat respon dari penonton Jadi saya review makanya Ini pemukuan kemarin saya lewat sini Hasilnya lihat Baru beberapa hari sudah sangat gemuk Sangat gemuk sekali ini Ini Nah ini Kemarin Kemarin pupuknya saya taruh disini Nah Baru 2 minggu sudah terlihat seperti ini Ini lagi Nah Bisa dilihat Sangat besar sekali Sudah pupuk Setelah terserapnya sangat bagus Ini buah kedua Pisang Raja Bulu Jadi saya melakukan suatu penelitian Saya buat video cara mempercepat pembesaran anak Karena saya sudah meneliti antara yang dipupuk di perakaran dan yang saya taruh di bekas panenan Ternyata menurut saya hasilnya cepat yang seperti ini Cuma tergantung panjenengan Kalau musim hujan mungkin akan rawan Atau bagaimana Tapi saya selalu memodel segini Ada yang di bawah Jadi tergantung dari kondisi pisang itu Oke sahabat petani pisang Saya kira video ini sebagai video review yang kedua Di video yang pertama kemarin Menjadi jawab mempercepat pertumbuhan anak Lewat jaringan yang pernah dipotong Karena apa Saya meyakini pisang terdiri dari jaringan pelepah-pelepah air Yang mudah terserap dan masuk ke perbonggolan dan masuk ke pohon ini Wabilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh